Sikap Sridevi mirip Lesti Kejora setelah memenangkan kontes di Akademi 5 belum lama ini di Soron. Sridevi berhasil meraih gelar juara pertama di final Dangdut Akademi 5 pada Senin, 12 Desember 2022, kemarin. Setelah berhasil jadi pemenang di ajang pencarian bakat Indosiar tersebut, Sridevi menjadi sorotan. Kemenangan Sridevi itu pun disebut mirip dengan kemenangan Lesti Kejora dulu. Bahkan sifat Sridevi dan Lesti Kejora disebut mirip saat masih belum terkenal seperti saat ini. Menjadi pemenang di Akademi 5 membuat Sridevi bagaikan lahir sebagai bintang baru. Bahkan Sridevi digadang-gadang akan menjadi penyanyi Dangdut muda sukses mengikuti jejak terdahulunya Lesti Kejora. Namun dibalik kesuksesannya jadi juara D-Akademi 5 atau Dangdut Akademi 5 Indosiar, terungkap sosok Sridevi yang sederhana. Hal ini diungkap tetangganya yang bernama Erwin. Erwin mengungkap kebiasaan Sridevi yang rendah hati pada tetangga. Ia menceritakan gadis 14 asal Prabu Mulih itu sering menyumbang lagu di hajatan tetangga alias nyanyi gratis. Walau begitu, Sridevi ikhlas menyumbang lagu tanpa dibayar karena keinginannya sendiri. Erwin juga menceritakan kebaikan Sridevi kepada tetangga. Ia menyebut Sridevi adalah sosok periang dan suka menegur sapa. Diungkap Erwin bahwa David Atmaja yang merupakan orang tua Sridevi sehari-hari bekerja membuka panglong atau depot kayu dan menerima pesanan. Sebagai informasi, Sridevi adalah pelajar berusia 14 tahun asal kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Kemenangan Sridevi pun dibanding-bandingkan karena memiliki kesamaan dengan juara The Academy season pertama, yakni Lesti Kejora. Hal ini lantaran usia Sridevi dan Lesti Kejora saat menjadi juara The Academy tersebut masih berusia 14 tahun. Oleh karenanya tak heran julukan penyanyi dangdut muda pun disematkan pada Sridevi. Selain itu, sikap rendah hati Sridevi juga dimiripkan dengan sosok Lesti Kejora yang selalu bersikap sederhana. Terima kasih telah menonton!